ini pecahin telur dulu mas pakenya dua butir telur terus ntar mau ditambahin sama itu sayuran kalau untuk campuran selain telur itu ada apa aja sih mbak tergantung pembelinya biasanya itu itu ada yang telur aja original terus ada yang kasih sayur itu apa mbak ini bumbu lada bubuk untuk ukurannya berapa mbak secukupnya aja kalau itu apa itu ini eroiko rasa apa tuh pakainya rasa ayam untuk ukurannya kurang lebih tuh seperempat sendok teh sama ini garam sepucuk aja terus dikasih ini ini sayuran tuh sayurnya apa aja sih ini pakai wortel sama daun bawang itu yang pakai rasa sayuran gitu Iya untuk varian rasa ada apa aja sih mbak ada original sama sayuran terus sosis tiga macam rasa ya Iya itu dikocok sampai gimana Mbak sampai mencampur semua Mas biar rata Mas kalau untuk sosisnya mbak itu dalam sehari tuh habis-habis berapa kurang lebih 15 biji ini setelah ini dikocok apa lagi Mbak ini tadi digambahin terigu satu sendok aja Mas terigu Iya supaya gimana sih mbak kok jadi lebih kekat gitu Mas gitu ya cuma satu sendok satu sendok aja kalau kebanyakan tarasanya terigu saja Mas jadi nggak ada rasa telurnya bukan telur namanya Mas ini kan identik telur Mas berarti cuma satu sendok ya satu sendok aja tapi nggak ada nggak ada teman lain selain nggak ada nggak ada Mas cuma tadi telur telur sayur buru sama lima terigu praktis berarti Mbak praktis Mas ini praktis sekali dan kalau udah kayak gini langsung dicetak mas pencetakan Iya ini dikasih minyak dulu Mas perlu bangun berdiam Iya jadi ini agak banyak minyaknya ini kalau beli cetakan ini di mana sih Mbak di toko grabo Mas itu berapa harganya Mbak untuk cetakan sebesar ini waktu saya beli ini tuh Rp80.000 Mas kalau yang itu yang rada tipis betul berapa Mbak itu kecil cuma Rp40.000 Mas itu berapa sih Mbak satu aja Mas jadi ini sosisnya matang gitu Mas Oh iya bener ya ini mau nyetak berapa lubang Mbak 15 Mas posisi 15 Iya untuk takarannya berapa Mbak itu satu sendok makan cuma satu sendok makan Iya berarti per lubang satu sendok makan itu ya satu sendok makan Mas kalau untuk harga Mbak ini per lubangnya berapa Mbak berapa Mbak satu lubangnya seribu Mas seribu Iya Oh pakai topeng ya Mbak pakai topeng biasanya Mbak untuk satu telur bisa jadi berapa ini Mbak jadi berapa lubang Mbak kalau sekali bikin itu dua telur-telur Mas dua telur iya ini asli murni telur yang asli murni telur Mas wanginya aja wangi telur kalau yang untuk ini wayang cetakan yang tipis itu harganya berapa itu Mbak itu original itu belinya itu satu telur iya kalau satu telurnya berapa mayang original 5000 Mas 5.000 ya makmuraya Mbak untuk setiap hari ini Mbak ini bisa menghabiskan berapa kilo telur setiap hari kalau rame gitu bisa sampai sampai tiga kilo telur Mas tiga kilo telur sampai kalau rame ya Mas biasanya kalau rame tuh hari apa sih Mbak hari Minggu Mas weekend sampai tiga kilo telur Iya Mas kalau hari-hari biasa berapa tuh hari-hari biasa paling dua kilo Mas lumayan juga ya Mbak Iya Mas daripada nganggur kalau dapat 200 berapa tajing 50 50 ribu tuh modalnya berapa Mbak modalnya itu kurang lebih 120 Mas 120 sebulan bisa ngantungin juga juga lebih dong Mbak Alhamdulillah Mas oh ini jadinya bulat ya Mbak ya bulat Mas persis kayak takoyaki tapi ini versi telur asli ya Mbak ya murni telur kalau takoyaki mah kebanyakan terigu kebanyakan tepung ya biasanya Mbak kalau selain topping sosis sama kayur itu apalagi sih cuma pakai ini aja Mas paling kadang sosis aja kadang sayur aja kayak gitu pernah itu pakai apa itu mie cuma jalan berapa bulan aja Mas kurang itu kurang laku pernah pakai mie mie apa yang dipakai itu mie bihun ini kalau sampai menang berapa mencimak kira-kira ini sebentar lagi udah hampir mata Mas itu ya udah berarti yang kalau yang cetakan kecil itu per porsi yang bayar porsi soalnya ini biannya pakai satu butir telur dua butir telur kayak gitu per lubang per lubang seribu ya Mbak seribu soalnya ini pakai topping sih kalau ini original Hai harumnya wangi dari telur wangi telur wangi daun bawang bener ya itu kalau untuk ini Mbak sambilnya ada apa Mbak ini sambilnya ada saus sama itu Mas mayonaise mayonaise yang paling bahaya apa itu saus-saos paling kita nyediain itu kecap biasanya buat anak-anak ya guys wangi banget nih guys bau nya wangi telur kelihatan enak banget guys harus dipindah-pindahin kayak gitu Mbak biar matangnya itu merata Mas yang dipinggir dipindahin di tengah gitu ya kalau udah seperti itu ya ini udah matang ini Mas warnanya udah coklatan Mas ya jadi ini pembelinya terbebas sampai ya bebas Mas yang penting satu seribu satu seribu kalau yang itu yang orisi original lima ribu lima ribu pertelur pertelur wuhh mantep guys nih ya 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 selamat menikmati